hey all how are you a fully healthy always introduce from Regina Pachi Surakarta Junior High School class 7a group 3 on this occasion we will explain to you about the COVID-19 pandemic before I think for the examples I will introduce one by one friend hi I'm Patricia I is the leader of our group and I absent 9 hello my name is Lucia my number 3 the third is Arjuna I am is a member of our group number absent 12 the last one is Irfan he is a member of us he is absent number 19 in this video we carry the detail the importance of healthy during a pandemic and the problem we will answer in this video in whether Indonesia is healthy after 76 years of independence now let's see the explanation let's go dalam video kali ini kami akan membahas permasalahan tentang sudah sehatkah negara Indonesia setelah 76 tahun merdeka kami akan melihatnya dari sisi mata pelajaran matematika IPA IPS dan pendidikan jazz money bagaimana masalah kesehatan di Indonesia saat ini dan bagaimana solusinya silahkan ikuti terus video kami Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak pandemi COVID-19 data dari webkomenkes RI yang terkonfirmasi positif COVID-19 atau virus Corona sampai tanggal 22 September 2021 adalah 4 juta yang terkonfirmasi yang terkonfirmasi dari virus Corona yang diambil dari webkomenkes RI sampai tanggal 22 September 2021 adalah 4 juta 8.062 orang dan yang terkonfirmasi meninggal adalah 140.950 orang jika kita melihat konfirmasi kasus harian orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 maka kasus harian di Indonesia lebih rendah daripada negara seperti Rusia, Thailand, dan lain-lain tetapi kasus kematian COVID-19 di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan dengan kasus konfirmasi COVID-19 harian lalu yang harus kita lakukan untuk mengurangi angka kematian adalah dengan selalu menaati protokol kesehatan penyakit virus Corona adalah penyakit meluar sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami kejalan ringan hingga sedang dan akan pulihkan perbenaran khusus namun sebagian orang akan mengalami sakit perah dan memerlukan bantuan medis virus Corona menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernafas partikel ini dapat berubah droplet yang lebih besar dari saluran pernafasan hingga aerosol yang lebih kecil kita dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19 kita juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, dan mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi virus akan lebih mudah menyebar dalam ruang enak dan tempat ramai dalam 1,5 tahun terakhir ini bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia mengalami pandemi yang disebabkan oleh virus COVID-19 di mana dengan penularan penyakit yang sangat cepat yaitu melalui udara atau pernafasan sehingga bisa menyebabkan banyak orang terjangkit penyakit tersebut akar terindar dari penyakit COVID-19 kita diharapkan untuk selalu menjaga badan atau imun yang baik imunitas yang baik dapat diperoleh melalui pola makan yang baik, berolahraga secara teratur, dan pola hidup sehat untuk menunjukkan agar tetap memiliki badan yang sehat tentu membutuhkan makanan yang sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, susu, dan tentunya multivitamin selain itu juga harus selalu menyediakan masker untuk dipakai setiap keluar rumah dan agar tata angan tetap bersih dan dihukuman kita juga harus selalu membawa insinitizer dan menyediakan sabun disi tangan di rumah barang tersebut di atas menjadi kebutuhan yang sangat penting di masa pandemi seperti sekarang ini dalam satu setengah tahun terakhir pengisian Indonesia dilanda oleh pandemi virus COVID-19 di mana kita harus berada di rumah saja dan tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah seperti berolahraga dan lain-lain padahal berolahraga sangat tidak penting untuk kesehatan jika kita malas berolahraga itu akan berdampak perukus kesehatan berikut adalah dampak jika kita malas berolahraga yaitu bisa terkena obesitas, tubuh menjadi tidak sehat, dan susu makan yang tidak normal dari penjelasan yang kami sampaikan di atas kami dapat membuat kesimpulan bahwa ternyata walaupun Indonesia sudah merdeka selama 76 tahun ternyata bermasalah kesehatan masih harus diselesaikan oleh semua pihak maka ayolah kita menaati protokol kesehatan maka ayolah kita sayangi yang saat ini menunggu kedatangan anda di rumah agar terhindarkan dari COVID-19 dan agar bermasalahan kesehatan di masa pandemi ini bisa cepat selesai dan tidak menambah korban dari ganasnya COVID-19 ini maskermu melindungi ku maskermu melindungi ku maskermu melindungi ku maskermu melindungi ku masksermu melindungi ku maskermu melihat